Seperti pada umumnya, komunitas pecinta burung akan melatih burung kesayangannya untuk berkicau dan mempunyai suara yang merdu. Namun lain yang dilakukan komunitas pecinta burung freefly yang sengaja melepas terbang bebas burung kesayangannya ke udara layaknya kodrat hewan bersayap. Terlintas, hobi ini beresiko kehilangan burung kesayangan yang hilang dan terbang tak kembali. Namun dengan latihan khusus, sejak usia anakan akan membuat burung-burung tersebut menurut perintah pemiliknya. Dengan latihan khusus, ia ini menyuapi makanan dengan suntikan yang dirancang khusus dan peluit sebagai tanda panggil akan menjadikan tanda pengingat yang dikenal burung agar kembali setelah terbang bebas. Proses lama latihan tergantung jenis burung dan posturnya. Untuk jenis burung lovebird yang berukuran kecil membutuhkan waktu 2 bulan. Namun untuk burung dengan postur yang lebih besar membutuhkan waktu lebih lama hingga 3 bulan. Burung yang mereka miliki berjenis paruh bengkok yang terlihat cantik dan lucu. Seperti burung lovebird, burung nuri, burung makau bahkan sejumlah burung layang-layang. Burung akan dilatih untuk bumerang. Bumerang itu seperti kayak burung dilempar lalu dipanggil untuk kembali pak. Setelah itu burung itu dihajarkan untuk free flight ya seperti barusan itu. Bujuh berapa lama latihan? Tergantung jenis burungnya. Kalau burung kecil mungkin lovebird itu 1 bulan sampai 2 bulan. Kalau jenis keke babi biasanya usia 1 bulan sudah bisa terbang tapi baru lancar usia 3 bulan. Konur-konur semakin besar burungnya semakin lama latihnya. Pertumbuhannya kan makin lambat burungnya. Burung yang dilepas bebas dan akan kembali menjadi kepuasan tersendiri bagi pemiliknya. Dan dari segi harga akan mendongrak nilai jual hingga 2 kali lipat dari harga normal dan bahkan hingga puluhan juta rupiah. Untuk burung jenis parkit dari harga normal Rp550.000 akan naik menjadi Rp1.000.000 ke atas. Sedangkan untuk jenis lovebird dan parkit akan mencapai kisaran Rp300.000 hingga Rp500.000.000. Bahkan untuk beberapa jenis hingga mencapai puluhan juta rupiah. Sesama hobi sih biasanya dijual belikan kadang ada yang masih bentuk dalam anakan. Ada yang sudah jadi kayak gini sudah free fly. Sebelumnya sudah free fly. Kalau masih anakan ini kan jenis parkit asrali atau valek biasanya. Kalau masih anakan sih sekitar Rp550.000.000, kalau yang sudah skill free fly ya sekitar Rp1.000.000an, Rp1.000.000 ke atas lah. Untuk burung kecil yang lainnya? Untuk burung kecil lain kayak lovebird, parkit. Itu kalau lovebird untuk yang skill free fly sekitar Rp250.000 sampai Rp350.000.000. Selain menyalurkan hobi yang unik, sejumlah anggota komunitas juga aktif melakukan jual beli bulung free fly sehingga membantu pendapatan dan penghasilan. Tim Liputan Kompas TV Jember Jawa Timur